Demi Rp1.000 per liter, penjual bensin eceran di Kebumen tersangka, ditangkap saat kulakan di SPBU. Gara-gara jual bensin eceran, seorang pemuda inisial men, 39, warga Kebumen, kini dijadikan tersangka. Warga Kebumen itu tersangka dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurholis menjelaskan terkait hal itu. Tersangka diamankan unit tipiter Satres Krim Polres Kebumen pada Jumat 6 September 2024. Ditangkap saat personel sedang melakukan pemantauan SPBU terkait BBM bersubsidi, jika tanya. Saat itu tersangka sedang isi BBM menggunakan minibus yang telah dimodifikasi hingga bisa menampung 156 liter. Tersangka yang sudah mengisi BBM di SPBU, lantas pulang dan menuangkannya di sebuah jerigen. Polisi juga menemukan 7 jerigen dan BBM bersubsidi sebanyak kurang lebih 257 liter. Tersangka mendapatkan keuntungan seribu rupiah untuk setiap liter BBM yang dijual. Aksinya telah dilakukan kurang lebih sebulan beroperasi. Terima kasih telah menonton!